Berikutnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melaksanakan 6 upaya konkret untuk mengantisipasi inflasi jelang natal dan tahun baru. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang menyebabkan produksi dan distribusi pangan terhambat. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah melaksanakan 6 upaya konkret untuk mengantisipasi inflasi jelang natal dan tahun baru. Pemerintah daerah juga diminta untuk membuat inovasi, terobosan, dan ide-ide baru guna mengatasi inflasi di daerah masing-masing. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menegaskan kenaikan harga barang pada akhir tahun berdampak terhadap laju inflasi. Sebab pada momen tersebut permintaan terhadap berbagai jenis komoditas bahan pangan tak akan naik. Mohon untuk seluruh kepala daerah betul-betul mengantisipasinya, khususnya bagi daerah-daerah yang cukup besar dalam merayakan pelaksanaan natal dan tahun baru. Karena naiknya permintaan terhadap beberapa jenis komoditas bahan pangan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang menyebabkan produksi dan distribusi pangan terhambat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!